selamat menikmati selamat menikmati di dalam matahab kita Imam Asyafi'i yang dikukuhkan pendapat barunya Imam Asyafi'i yang dikukuhkan bahwa solat jumat itu baru dianggap sah syarat sahnya jumatan adalah jika dihadiri oleh 40 orang yang mereka memonih syarat-syaratnya bukan asal 40 40 orang mustautinin penduduk setempat yang tidak akan pergi ke mana-mana mukimin orang yang ngontrak rumah di kiri kanan kita tidak dihitung jadi memang orang nancep di situ rumahnya di situ kalau seorang yang mati digubur di situ mustautinin adalah orang yang punya tempat tinggal di situ kemanapun pergi dia akan kembali ke situ nama mustautinin biarpun rumahnya masih ngontrak karena memang tidak punya rumah jadi mustautinin 40 orang itu di dalam matahab kita Imam Asyafi'i radiyallahu ta'ala anhum dari kaum laki-laki tentunya 40 orang yang laki-laki yang dia adalah penduduk setempat kemudian ini ditanyakan ada musola ingin mengadakan masjid perlu ditanya untuk apa itu semuanya kalau memang tidak perlu tidak mendesak tidak perhentik-hentik amat tidak perlulah sehingga dalam matahab Masyafi'i pun juga hendaknya persatuan dijaga tidak perlu ada berbilang masjid kalau bisa masjid satu saja deh kecuali masjid itu tidak cukup nah baru nanti setelah masjid itu tidak cukup boleh ada dua jumatan di kampung kita tidak cukup yang ini pun juga fleksibel kok dalam matahab Masyafi'i yang dikukukan adalah tidak cukup bagi orang pokoknya tidak cukup dengan siapa yang menghadiri jumatan macam-macam ada tidak cukup oleh ahli listriton tidak cukup oleh ahli atul wujud bukan ahli atul tidak ahli wujud maksudnya tidak cukup oleh orang yang dianggap dari 40 dari penduduk setempat ada yang mengatakan tidak cukup untuk orang yang wajib jumatan yang keempat tiga adalah tidak cukup untuk orang yang sah jumatan yang keempat tidak cukup oleh penghuni kampung itu kalau seandainya satu kampung masuk semuanya itu tidak cukup maka boleh membuat artinya diam-diam juga kalau kita perhatikan dalam matematik syafi'i hampir mirip dengan matematik yang lain pada akhirnya tidak terlalu repot tidak terlalu sibuk kita bahwasannya jumatan dua pun juga jadi boleh akan tapi yang perlu dijaga adalah untuk apa tujuannya untuk apa dulu kok sampai ada jumatan keluarga apa keluarga tidak bisa berbaur dengan tempat lain nah kalau memang ternyata dilarang untuk jumatan di tempat masjid tersebut ya cari masjid yang lainnya supaya tidak perlu kalau harus membuat jumatan kurang kalau memang ada sebabnya masjid lain tidak bisa menerima mereka mungkin punya penyakit khusus atau sebagainya ini satu keluarga punya penyakit semua ingin jumatan bagaimana di kampung kalau kasus memang seperti itu tidak bisa kemana-mana lalu ingin buat jumatan sendiri ya sah-sah saja tapi kalau bisa harus 40 dong dalam matematik syafi'i waduh kalau matematik kampung tidak ada kita cuma hanya oke lah kalau memang seperti itu karena ingin merasakan jumatan tentunya ingat sebabnya tadi kalau ingin mengadakan jumatan tidak sampai 40 dalam matematik syafi'i ya sudah lah mendapat imam syafi'i terdahulu yang sama dengan matematik imam malik 12 deh jangan kurang dari 12 tapi ingat kasusnya kasus darurat misalnya kasusnya tidak ada masjid lagi cuman ingat karena itu dalam matematik syafi'i yang dikukukan tidak dianggap sah jumatannya menurut matematik lain matematik malik seperti yang matematik Hanafi juga dianggap sah maka hendaknya dia setelah melakukan solat jumat yang jumlahnya kurang dari 40 tadi maka dia disunahkan untuk mengulang kalau menurut matematik syafi'i yang dikukukan wajib mengulang karena dia anggap sah kalau kita anggap sah paling tidak ikhtiyat khuruj bin khilaf keluar dari khilaf orang yang membatalkannya maka diulang jadi bisa saja kurang dari itu bahkan bisa saja yang solat termasuk yang perlu dihadirkan fatwa yang memudahkan untuk melakukan ibadah membuat perusahaan di tengah hutan mereka tidak ada mustawthinin semuanya atau di sebuah di padang hamparan luas ribuan orang di sana tidak jumatan ya jangan dong adakan jumatan biarpun yang datang adalah bukan orang mustawthinin dalam matematik syafi'i memang tidak sah tapi matematik lain sudah disahkan jadi dalam urusan semacam ini tidak hanya permudah dan ini adalah bukan memudahkan malah sebetulnya malah mengangkat orang karena memudahkan itu artinya tidak solat justru ini malah melakukan solat beda jadi bukan kita mendatangkan pendapat agar tidak solat bahkan kita mendatangkan pendapat yang lemah untuk solat berbeda jadi pendapat lemah kita hadirkan justru untuk mengangkat mereka agar mereka beribadah sangat berbeda pendapat lemah untuk membatalkan sebuah kewajiban itu yang tidak benar tata bu'ruhhos mengikuti ruhsoh yang diharamkan dia itu mendatangkan pendapat lemah untuk meninggalkan sebuah amalan tapi kalau mendatangkan pendapat lemah untuk mengamalkan itu bukan tata bu'ruhhos ini berbeda jadi ada orang mengatakan di saat kita menyampaikan semacam ini katanya ini adalah tata bu'ruhhos bukan ruhsoh itu adalah tidak jumatan kita malah menjadi jumatan bukan ruhsoh ini harus dipahami makna ini jadi kalau memang keadaannya mendesak bolehlah dan dianggap sah tentunya bukan dengan madhab kita atau madhab imam syafi'i yang dulu pendapat selamanya imam syafi'i seperti itu kemudian setelah itu jangan banyak khilaf jadi kalau anda melihat orang semacam itu diingatkan dengan bahasa alus bahasa madhab syafi'i ingat tidak mau ya sudah ada madhab lain mengatakan sah tidak usah berantem kadang-kadang kita urusan begini sudah jajim lagi Allah-Allah membodohkan yang lainnya na'udhu billah min dalik wallahu alhamdulillah selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati